Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama channel youtube tuan pemula pada video kali ini saya akan membahas sampah ya teman-teman yaitu raket nyamuk karena ada yang bilang sampah jadi saya ngomongnya juga sampah jadi jika teman-teman mempunyai raket nyamuk yang strumnya sudah lemah dan atau mati total maka coba teman-teman lakukan pengecekan atau penggantian terhadap komponen-komponen yang sudah teman-teman rasa kurang bagus atau sudah tidak seperti mana fungsinya disini untuk raket nyamuk sendiri itu hanya ada beberapa komponen ya teman-teman jadi komponen intinya hanya ada empat komponen saja yang pertama ada transistor D882 atau sejenisnya ada sebuah trafo dan dioda dan juga kapasitor ya teman-teman jadi jika teman-teman mempunyai raket nyamuk yang strumnya lemah dan teman-teman coba cek terlebih dahulu pada bagian transistornya jika teman-teman sudah mengganti transistornya ternyata strumnya tetap lemah coba juga ganti atau cek kapasitornya kalau sudah semuanya diganti atau teman-teman sudah cek ternyata strumnya tetap lemah maka teman-teman coba lakukan cara ini disini saya sudah sediakan skemanya ya teman-teman skema rangkaiannya sudah saya sediakan akan saya jelaskan sedikit tentang skema rangkaian raket nyamuk ini disini disini ada sebuah transistor ya teman-teman sebuah transistor BCE basis kolektor emetor untuk tegangan dari 3,7 volt itu masuk ke kolektor dan emetornya ke kaki salah satu kaki trafo dan di kaki basis ada sebuah resistor lalu disambung dihubungkan ke kaki trafo untuk minnya disini kutub negatif dari baterai atau minus dari baterai langsung ke kaki trafo ya teman-teman dan ada sebuah ada beberapa dioda disini ya teman-teman jadi jika teman-teman mempunyai raket nyamuk yang lemah coba teman-teman cek pada bagian transistornya disini transistor terus kemudian setelah transistor di cek ternyata normal teman-teman coba cek juga bagian kapasitor yang 2kV nilainya biasanya kadang 223 Joule atau 3333J ya teman-teman jadi jika teman-teman menemui raket nyamuk yang kapasitornya sudah berlendir ada semacam lendiran lilin maka coba teman-teman langsung ganti kapasitor milarnya namun jika teman-teman sudah mengganti kapasitor milarnya ternyata raket nyamuknya masih lemah baterainya sudah teman-teman periksa juga keadaan baik-baik saja namun juga masih lemah maka langkah terakhir yang perlu teman-teman lakukan adalah bongkar bagian trafonya teman-teman kalaupun trafo ini diukur normal diukur menggunakan multimeter ternyata normal namun itu belum menjamin bahwa trafo itu dalam keadaan normal ya teman-teman karena sudah beberapa raket nyamuk yang saya temui semua komponen sudah saya lakukan pengecekan bahkan sampai saya ganti keseluruhan tinggal trafonya saja yang saya biarkan ternyata tidak membuahkan hasil yang saya inginkan sehingga terpaksa saya bongkar trafonya dan saya lilit ulang teman-teman jadi jika teman-teman ingin melakukan lilit ulang terhadap bagian trafo raket nyamuk teman-teman tidak perlu melilit ulang keseluruhan yang penting teman-teman perlu pastikan bahwa output dari trafo raket nyamuk ini masih ada nilai resistansi sekitar kalau dibongkar dari PCB itu sekitar 200 kOhm ya teman-teman untuk nilai resistansinya yang perlu digulung ulang dililit ulang disini adalah pada bagian kaki yang menuju ke kutub negatif baterai ya teman-teman seperti ini dia ya teman-teman ini saya gambarkan di sebelah kanan disini untuk trafo raket nyamuk ada 6 pin ya teman-teman jadi yang ini outputnya jika ini outputnya ini tidak perlu dililit ulang asalkan sudah dalam keadaan normal ya teman-teman diukur terlebih dahulu menggunakan AVO pastikan bahwa ini masih normal yang perlu teman-teman lilit ulang adalah 4 pin yang ini ya teman-teman nah untuk arah lilitannya teman-teman sesuaikan dengan arah lilitan yang trafo bawaannya ya teman-teman untuk jumlahnya disini sudah saya bongkar dan hitung disini jumlahnya teman-teman ini 8 lilit ya teman-teman untuk arah lilit untuk pinnya seperti ini ya teman-teman kemudian yang sini yang ini 35 lilit teman-teman jadi yang kaki yang terhubung ke kaki trafo yang terhubung ke kaki basis dan kolektor ini jumlahnya sebanyak 35 lilit dan kaki yang kaki trafo yang terhubung ke kutub negatif baterai dan kaki emetor disini yang terhubung ke kaki baterai negatif dan kaki emetornya emetor transistornya ini jumlahnya 8 lilit teman-teman oke teman-teman ini adalah raket nyamuk yang trafonya sudah saya lilit ulang pada bagian inputnya saja teman-teman untuk outputnya tidak saya lilit ulang akan saya coba saya tunjukkan pada teman-teman hasilnya mudah-mudahan teman-teman mendengar dan melihat percikan api disini ya teman-teman jadi jika teman-teman mempunyai raket nyamuk yang lemah teman-teman bisa lakukan dengan cara ini ya teman-teman jika teman-teman membutuhkan skema rangkaian ini ini dia di screenshot jika ada yang perlu ditanyakan silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar oke mungkin itu saja video kali ini dari saya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati